Suasana mencekam saat personel Satres Krim Polres Langkat melakukan penanggapan pelaku bentrokan 2 kubu OKP di Desa Besadi, Kecamatan Kewala, Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. Peristiwa penanggapan ini terjadi di Desa Laumul Giga, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Rabu 2 Agustus. Tampak di dalam video yang beredar, penanggapan ini berlangsung menegangkan, pasalnya warga negara mencoba menghalangi penanggapan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anil, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Anil. Baik, terima kasih, May. Selamat siang, Tribuners. Di mana memang sebelumnya itu terjadi suasana mencekam saat Satres Krim Polres Langkat melakukan penanggapan pelaku bentrokan 2 kubu OKP di Desa Besadi, Kecamatan Kewala, Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. Seperti memang yang kita beritakan beberapa waktu lalu, memang sudah ada beberapa pelaku atau tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Langkat sendiri. Namun, pada Rabu, sore semalam itu dilakukan pengembangan lagi untuk menangkap pelaku-pelaku yang lainnya. Sehingga terjadi suasana yang mencekamkan di Desa Laumul Giga, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seperti itu. Tampak di dalam video yang beredar, memang penangkapan ini berlangsung menegangkan di mana pasalnya warga sempat atau mencoba menghalangi pihak kepolisian saat melakukan penangkapan. Bahkan tampak warga itu membakar seperti dedaunan atau pohon, pokok gitu di tengah jalan, sehingga mengakibatkan jalan yang berada di Desa Laumul Giga ini sempat tersendak. Bahkan ada satu unit truk seperti yang kita lihat di dalam video yang beredar, itu truk diesel menghalangi jalan melalui lintas di Desa Laumul Giga. Namun tampak beberapa personil kepolisian, termasuk Kapolsek, Kapolsek Kuala yang bernama AKP Ilham, di saat suasana mencekam itu tampak terlihat di dalam video. Namun ketika kita konfirmasi, dia membenarkan kejadian itu. Bahwasannya itu kejadian penangkapan pelaku yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Langkat di Desa Laumul Giga. Seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwasannya sudah ada pelaku yang diamankan itu atas nama Ebi. Seperti itu. Tak hanya itu memang selain penghadangan, bahkan satu unit mobil milik personel Satreskrim Polres Langkat itu sempat mengalami kerusakan. Karena warga yang berada di lokasi pada saat itu sempat melakukan penyerangan terhadap personel. Seperti itu. Karena pada saat pelaku yang atas nama Ebi ingin dibawa oleh Satreskrim, itu dihalang-halangi oleh warga. Tidak. Supaya untuk membebaskan pelaku seperti itu. Dan lebih parahnya lagi memang ada beberapa, ada satu orang personel memang yang juga mengalami luka lembang seperti itu terkena pukulan dari warga sekitar. Seperti itu. Dan saat ini, tadi saat kita coba update kasusnya hari ini, bahkan kabarnya sudah ada sekitar 12 orang anggota OKP yang sudah diamankan dari lokasi saat personel polisi melakukan penangkapan. Seperti itu, May dan Tribuners. Baik, terima kasih Rikan Anil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.